Kemajuan teknologi di era digital dan tersedianya banyak platform digital membuat pengguna internet di Indonesia semakin meningkat Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia menyebutkan hingga kuartal 2 tahun 2020 Jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta orang atau 73,7 persen dari total populasi Indonesia Hal ini cukup membuktikan bahwa masyarakat Indonesia memanfaatkan internet sebagai media dalam memperoleh informasi Namun, banyaknya platform media yang tersedia di internet membuat masyarakat sulit untuk dapat menyaring berita apakah berita tersebut hoax atau bukan Lalu, apa sih itu hoax? Hoax merupakan informasi palsu yang tidak terverifikasi kebenarannya Secara sederhana, hoax merupakan informasi yang belum tentu benar, tetapi seolah-olah dibuat benar Di era pandemi COVID-19, banyak sekali kasus berita hoax yang tersebar di Indonesia Dikutip dari situs Kominfo, tercatat Temuan di Sohoax sekutar COVID-19 pada tanggal 14 Juli 2021 mencapai 1.742 konten Dengan sebaran mencapai 3.792 yang tersebar di berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube Pada 12 April 2020, beredar pesan berantai di media sosial WhatsApp yang menginformasikan daftar nama pasien dan perintah dari Dinas Kesehatan Bangkalan Kepada masyarakat yang pernah kontak dengan dokter terkonfirmasi COVID-19 untuk melaporkan diri Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, berita tersebut adalah hoax Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Sudiyo menegaskan bahwa sumber informasi tersebut tidak benar Rumah sakit Lukas tidak pernah mengeluarkan daftar nama pasien yang pernah kontak langsung dengan dokter terkonfirmasi COVID-19 Lalu, bagaimana sih cara kita untuk dapat menangkal hoax di era pandemi COVID-19? Pertama, hati-hati dengan judul yang proaktif dan sensasional Judul-judul proaktif sering digunakan untuk dapat menarik minat membaca untuk dapat membaca berita Terkadang, isi berita juga berusaha untuk menjatuhkan kelompok tertentu Yang kedua, perhatikan alamat situs Pastikan berita yang dikeluarkan ditulis oleh sumber terpercaya Dan memiliki tingkat keakuratan yang baik Seperti halaman resmi pemerintahan Ataupun situs satkes COVID-19 Yang ketiga Jangan mudah ikut serta untuk menyebarkan berita hoax Kita harus dapat menganalisa terlebih dahulu sebelum menyebarkan informasi Apabila masih ragu terkait kebenaran informasi yang kita terima Lebih baik tidak ikut serta untuk menyebarkan berita tersebut Taukah Anda ada Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 1 Yang dapat menjerat siapa saja yang ikut serta dalam menyebarkan berita hoax Oleh karena itu, perlu sharing sebelum sharing Mari menjadi warga negara yang cerdas dengan bersama-sama memerangi berita hoax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!